Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, jumpa lagi di channel aku Zona My Kitchen Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya Seperti biasa di video kali ini, aku akan membuat resep kue tradisional singkong gulung Yang memiliki tekstur yang lembut dan rasanya manis, rasanya enak Resep ini cukup mudah untuk dibuat Resep ini sangat cocok untuk cemilah di rumah dan juga ide jualan Penasaran bagaimana cara aku membuatnya? Tonton terus videonya sampai selesai Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Terima kasih Pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 500 gram singkong parut atau yang sudah dibelender Kemudian disering airnya, setelah itu tambahkan 125 gram gula pasir Atau disesuaikan saja dengan selera Tambahkan 100 gram tepung tapioca Setengah sedok teh garam Tambahkan 1,4 sendok teh vanili cair atau boleh juga vanili bubuk Setelah itu tambahkan 200 ml santan dengan kekentaran sedang Aduk semua bahan sampai tercampur rata Sampai gula pasirnya benar-benar larut Setelah adonannya larut seperti ini, kemudian kita sisihkan dulu Siapkan wadah, bagi 2 adonan menjadi 2 bagian yang sama banyak Seperti ini Lakukan sampai semua adonan habis Setelah selesai, kemudian kita beri warna di pada masing-masing adonan Untuk adonan pertama Untuk adonan pertama, disini aku memberikannya warna merah seperti ini Kemudian kita aduk sampai tercampur rata Setelah itu kita sisihkan dulu ya Kemudian untuk adonan kedua, warna kuning Atau boleh juga teman-teman memberi warna yang lainnya Sesuaikan saja dengan selera Aduk sampai tercampur rata seperti ini Kita sisihkan dulu Langkah selanjutnya, siapkan loyang Disini aku sudah mengalasi permukaan loyang dengan plastik Kemudian kita beri sedikit minyak goreng Agar nanti adonannya tidak lengket ya Setelah selesai, kita olesi seperti ini Masukkan adonan yang berwarna merah Sebelum adonannya kita tuangkan ke dalam loyang Pastikan adonannya kita aduk dulu Agar tidak ada adonan yang menggumpal Masukkan ke dalam loyang Kemudian kita tuang adonan merah ke dalam loyang seperti ini Kita ratakan Kemudian setelah itu masukkan ke dalam panci kukusan Nah sebelumnya pancinya sudah aku panaskan ya teman-teman Untuk kepala tutupannya jangan lupa dialasi dengan serpet atau kain Agar air tidak menetes ke dalam adonan Nah kemudian kita kukus Kita kukus selama 5 menit Menggunakan api sedang saja ya teman-teman Setelah 5 menit Kemudian kita buka tutupan kukusan Kemudian masukkan lapisan kedua yang berwarna kuning ke dalam adonan yang berwarna merah Jangan lupa sebelumnya diaduk dulu Setelah itu kita tutup kembali Dan kita selama 15 menit atau sampai matang Setelah 15 menit Atau sudah matang Kemudian kita buka kukusan Kita keluarkan kue Kemudian kita keluarkan kue dari dalam kukusan Hati-hati dalam melakukannya Karena ini cukup panas Nah teman-teman hasilnya seperti ini Cantik sekali warnanya Setelah itu masih dalam keadaan panas Kemudian kita sisir pinggir-pinggiran Loyangnya Agar memudahkan kita untuk mengeluarkan kuenya Setelah selesai kita sisir seperti ini Kemudian kita keluarkan kuenya dari dalam loyang seperti ini ya teman-teman Nah setelah selesai Kemudian kita angkat Nah hasilnya cantik sekali Kemudian kita gulung kuenya seperti ini ya teman-teman Kita gulung berlahan-lahan saja Kemudian kita diamkan dulu Agar gulungnya merekat dengan sempurna Sambil menunggu kuenya dingin Kita akan membuat bahan balurannya Pertama bahan balurannya akan kita buat Yang pertama siapkan 100 gram kelapa parut Atau juga boleh sesuaikan saja dengan selera Untuk lebih wangi kita bisa tambahkan daun pandan ya teman-teman Setelah itu tambahkan 1,5 sendok teh garam Kukus selama 10 menit Agar kelapanya tidak mudah basi ya Nah setelah itu kita sisihkan dulu Selanjutnya Kue gulungnya sudah dingin Kemudian kita potong-potong seperti ini Dan kita baluri di atas kelapa yang sudah kita kukus tadi Nah teman-teman hasilnya seperti ini Cantik sekali Kuenya kenyal, lembut, enak dan juga manis Manisnya pas Rasanya enak Teksturnya lembut Teman-teman wajib coba ya Resep ini juga bisa teman-teman jadikan cemilan di rumah Atau untuk acara-acara spesial Acara-acara arisan dan juga ide jualan Dan untuk pengemasannya kita bisa menggunakan Plastik OPP dan juga Mika Box ya Disesuaikan saja dengan ukuran kue yang teman-teman buat Dan untuk harga jualnya Teman-teman bisa menyesuaikan di tempat teman-teman berada ya Setelah itu untuk mempercantik tampilannya Kita bisa menambahkan lebar stiker di luar Di luarnya Dan dikarenakan plastik di sini sudah ada motifnya Jadi kita tidak perlu lagi menambahkan stiker Nah teman-teman hasilnya seperti ini Untuk satu resep ini kita mendapatkan 18 piece kue ya Nah setelah itu kita lakukan sampai semua kuenya selesai Kita bungkus seperti ini Ya teman-teman lakukan sampai semuanya habis Nah teman-teman resep olahan singkongnya Singkong gulungnya sudah selesai Terima kasih telah menonton Mohon maaf jika ada salah kata Semoga bisa menginspirasi buat usaha teman-teman di rumah Terima kasih telah menonton Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya